Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh hari ini kita coba cek satu unit Vios yang eh yang dalamannya ya ini teman-teman banyak nanya untuk ngecek dalaman ini biayanya berapa biayanya berapa ya 100.000 lah kita kasih cek doang cek doang selalu selesai kenapa 100.000 50.000 tapi sampai satu menit tutup lagi eh janganlah ya dikasih tribun lah dikasih apa segala macam dibersihin ya iya kan sekalian ngecek masa ininya nggak dibersihin Nah itu tuh dia tuh masa mekanik lebih murah daripada saya kan aneh harus mekanik semua ya buka masukin doang kan pinggirnya harus dibersihin harus di tribun ulang ya relatif lah murah enggaknya ya mau ya alhamdulillah nah buat teman-teman yang mau ngecek ini doang silahkan mampir ke garasi taksi pengecekan estimasi 100.000 kalau nanti misalnya eh sil cacing namanya sil cover ya kalau sil covernya misalnya keras itu estimasi kita wajib diganti estimasi berapa sekitar 150.000 jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek mau nggak mau siapin dana kisaran di 250.000 karena kita ambil pahitnya ternyata keras nah jadi yang nanti ada rembesan di pinggiran sil cover kurang lebih seperti itu biayanya sekitar 250.000 nanti diganti silnya seperti ini terus kemudian ininya juga dibersihin ya sedikit-sedikit lah yang pasti ini dikasih karbon jadi dikasih karbon ini ini biasa ya udah normal rata-rata mobil Fios mungkin hampir semua mobil si rata-rata covernya bocor nah covernya bocor nih kayak gini ini kekuatannya kalau enggak salah dua tahun kurang ini pernah ganti di bengkel yang besar banget cuman saya tit aja nggak mau nyebutin mungkin buat teman-teman juga yang kalau ganti di mana di bengkel resmi juga ya kemungkinan enggak seperti awal kekuatannya ya itu pasti tetep ada beda-beda antara yang awal sama yang gantian bukan lama kan gitu doang kan cepet nah kita coba lihat deh nih ah kita coba lihat ini masih oke masih secara kasat mata masih oke masih masalah walaupun udah mulai-mulai ada sih udah mulai ada kerak-kerak yang nempel nah ada beberapa yang kadang-kadang dibuka nih udah berlumpur kalau udah berlumpur saran kita turun total sarannya kita kenapa karena ketika kita misalnya turun cleaning tengahnya nggak di cleaning sayang yang justru dikhawatirkan juga nanti naik lagi nyumbat dari apa jalur oli ya jalur oli jalur oli lewatnya mana sih ya kelihatan di sini ya enggak ada ini kan cipratan di dalam rangkaian ini harus buka head dulu biasanya kotorannya enggak jelas di strainer namun filter kasar head sih emang di kecil banget strainer lumayan ya enggak enggak kecil banget sih makan kotorannya bongkahan bongkahan nah em kemarin nih ini saya tapi ini saya enggak mau ini mekanik lainnya kemarin ada kasus yang ini aman gak sih sebenarnya jadi ini berlumpur sebenarnya bergerak nih dia cuman dibuka habis itu disikat Oke pakai set gigi itu ya itu aman gak sih kemarin saya lihat tuh videonya di naktir sangat pengirannya cuma itu malah resiko nya tinggi kotoran turun pasti itu enggak bakal catok itu langsung ke bawah semua klinik karternya itu pun masih masih banyak yang ganti cekungan cekungan karter blok bawah iya banyak kan terus di keras tapi misalnya nih misalnya misalnya nih kalau ini dibersihin bisa pakai sikat pakai kuas itu misalnya karternya diturunin tetap aja beresiko tetap ada resikonya karena resiko ada beberapa celah emang yang enggak bakalan ketemu tangan ketemu angin itu berarti sebenarnya kalau misalnya di bekerak enggak ada rekomendasi selain dari diturunin ya karena sepintar-pintar yang kita nyikat apakah bisa masuk ke celah-celah yang kecilkan di dalam-dalam itu ya sementara kalau ada yang kesentuh bagian ujung bagian lain pasti ada perkeratan setengahnya itu misalnya kebelah gitu ya pasti muter jadi copot jadi ini enggak kita rekomendasi buat kita pasti kita nggak melakukan itu kemarin ada ada nanya orang kira-kira bisa nggak om tanpa turun mesin saya bilang pasti nggak bisa karena kita nggak mau resiko ya jadi kita salah nanti teman-teman juga kena resiko jadi itu kita saklekin aja nggak bisa untuk cleaning seperti itu ya bisa di cleaningnya tapi kan daripada bermasalah bisa kalau ada mesin pencadangan di rumah eksperimen ini bukan jatuhin mekanik lainnya yang memang mau ngerjain seperti itu ya monggo-monggo aja mungkin secara pengalaman lebih keren dari kita lah ya belum berani berasiko itu mungkin bisa jadi mungkin kalau kita pernah kejadian sering kejadian seperti itu makanya lebih lebih baik jangan jadi mending mending agak-agak amannya turun setengah karternya turun itu secara keamanan masih ketemu di 70% walaupun itu masih ada 30% kok bisa nyanyi dia jadi ngelantur ya dari kita kita ganti apa ganti sil terus bersin itu ya kurang lebih seperti itu buat temen-temen yang punya mobil-mobil Vios limo mau mampir ke garasi taksi monggo silahkan ditunggu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh